Puluhan nasabah Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama atau KSPSB yang tergabung dalam fakta Jogja mendatangi kantor KSPSB Jogjakarta di jalan sisi Ngamangaraja Mergangsang, Jogjakarta menagih janji pencairan dana mereka pada Rabu 13 September 2023. Namun kehadiran mereka tidak mendapat sambutan karena kantor cabang KSPSB tidak buka. Mereka hanya menempelkan tulisan-tulisan dari kertas di diding kantor cabang KSPSB Jogjakarta berharap dibaca oleh para pengurus KSPSB. Salah satu nasabah yang merasa dirugikan, Titin Warga Jogjakarta mengaku kehilangan dana sebesar Rp320 juta setelah diinvestasikan di KSPSB beberapa waktu lalu. Selanjutnya, para nasabah yang mengaku sangat kecewa atas pembohongan yang dilakukan oleh pihak KSPSB, membentangkan sepanduk yang bertuliskan kooperasi sejahtera bersama kooperasi penipu. Ketua Fakta Jogjak, Diapari Arijo, mengatakan kehadiran dirinya dan teman-teman adalah untuk menagih janji ataupun menuntut pencairan dana yang disimpan di KSPSB sejak beberapa waktu lalu yang hingga saat ini belum juga dicairkan, melainkan hanya dijanjikan semata. Kami menuntut pencairan uang-uang anggota yang disimpan di KSPSB. Ini acarannya apa ini? Ini kita menuntut supaya kantor ini juga bertanggung jawab termasuk BM dan RN-nya. Karena selama ini kita disuruh simpan dengan bunga yang dijanjikan. Sebenarnya bunganya juga enggak terlalu besar. Wajar, 10% setahun. Nah, ketika kita sudah nyimpen, kalau ngambil lagi, itu sudah tak bisa. Katanya karena COVID. Tapi COVID pun sudah berlalu. Sudah berlalu. Nah, sekarang ini kan sudah diputuskan oleh PKPU. Ada termim-termin yang harus mereka bayarkan. Termim pertama itu 4%. Tapi itu pun tidak ditempati. Puluhan orang tersebut terus meneriakan tuntutan mereka. Walaupun kantor cabang KSPSB Yogyakarta tutup sambil membetangkan sepandung. Dari Yogyakarta, Ibrahim Umar, Sabure TV melaporkan.